Ada CXPRO, jadi disitu saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dalam membuat leder diagram untuk diumumkan ke DLSI. Dimana mereka menggambar leder diagram itu sudah dipelajari sebelumnya sama siswa? Mereka kebetulan belum belajar, Pak. Itu nanti disitu di tambahan kerja ke-2 itu juga saya menjelaskan. Oh, jadi sebelum mereka menginstalasi rangkaian ini, mereka harus belajar dulu tentang diagram tangganya? Ini adalah rangkaian dasar, Pak. Rangkaian dasar itu di 2.4, 1.1. Pake aplikasi apa mereka gunakan? CXPRO, krim, Pak. Karena kebetulan DLC yang saya gunakan. Disesuaikan dengan tipe PLC-nya? Iya, benar. Oke, jadi pada pertemuan pertama kamu perkenalkan. Jadi semua modul-modul ini kamu perkenalkan? Iya, benar, Pak. Jadi itu ada berapa modul? Coba bisa kamu jelaskan sedikit mengenai modul-modul yang kamu perkenalkan di sini? Di sini ada MCB, ini yang tersebut muka. Jadi yang MCB saya gunakan untuk satu pas untuk menjalankan rangkaian kontrol PLC-nya. Kemudian untuk MCB, MCB tidak pas digunakan untuk menjalankan motor. Lanjut ada power supply. Jadi karena PLC ini input dan motornya menggunakan rangkaian tegangan DC, jadi saya membutuhkan power supply untuk menjalankan input dan motornya. Lanjut di sini ada kreasi program modulasi kontrol. Ini yang digunakan sebagai kontrol untuk menendalikan rangkaian motornya. Lanjut ada pass button. Jadi pass button ini sebagai komponen inputnya. Lanjut ada relay, karena output dari PLC itu dia menggunakan tegangan DC, jadi saya menggunakan alat bantu relay untuk mengalirkan tegangan AC-nya. Lanjut ada pilot tank sebagai indikator, emergency stop, dan tank relay-related. Lanjut ada kontaktor. Oke, coba kira-kira apa yang bisa kamu sajikan dalam salah satu contoh job sheet itu saja lah. Nah, jadi yang ingin saya coba kurangnya power reverse. Coba silahkan dirangkaikan dulu. Nah, kita kunci kontrolnya juga. Sudah silahkan lah di kontrolnya. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Apa nama judul pekerjaan ya Praktiknya judulnya apa itu Jadi di lembar pekerjaan nanti Jadi topiknya itu Instalasi rangkaian 4W reverse Motor 3 pass Menggunakan PLC Motor 3 pass ya Ya tujuannya tadi Untuk mengendalikan 4W reverse Maju mundur Berarti putaran itu kan Putar kanan putar kiri berarti Nah itu biasanya nanti Kalau pada penerapannya Si siswa itu Bagaimana cara mengetahuinya mereka Untuk digunakan pada aplikasi apal Itu di lapangan Artinya kalau seandainya mereka nanti langsung kerja Di pekerjaan itu nanti di lapangan Pada Pada situasi bagaimana mereka bisa menempatkan Penggunaan pengaturan motor ini 4W reverse Dengan bantuan PLC ini Dimana diterapkan gitu lah maksudnya Jadi mungkin pada industri nanti Untuk rangkaian koperitas ini Lebih tepatnya dia pada konveyor Lift Atau mungkin Banyak skalaturn Berarti kan Berubah putaran Berubah putaran gitu ya Jadi kalau seandainya lah kita Terapkan pada lift Jadi kan di lift itu kan ada tombol-tombol gitu ya Tombol-tombol itu nanti Dimana mewakili Tombol-tombol itu pada Trainer yang kamu buat ini Kalau seandainya dia nanti pengen Ke Lantai 1 gitu kan Nah Bagaimana sih siswa itu bisa Melakukan Pengaturan Supaya Jika ditekan Tombol pengaturan di angka 1 Maka motor itu berputar Sehingga mengantarkan Penumpang yang ada di lift itu Ke lantai 1 gitu Nah itu dimana bisa Si siswa itu tahu Mengaturnya Dari Simulasi Pada trainer kamu inilah Baik Jadi Bicara Siswa itu Mengetahui Pada pengasanan Nanti pak Misalnya kan Dalam PLC Ya Kita dapat mengatur Misalnya Tombol Katakan Tombol 1 Iya Tombol 1 itu berfungsi untuk naik Iya Kemudian Diatur kembali Untuk tombol 2 Tombolnya digunakan untuk turun Oh Ini kalau seandainya bertingkat Dia 1 Berarti Dia perlu putaran Motor itu sekian banyak Sekian putaran Habis itu Lanjut Kalau seandainya ditekan Angka 2 Berarti kan lantai 2 Dia perlu Apa gitu Itu Di Mana mereka bisa Mengendalikan itu Mengatur-mengaturnya itu Apakah hanya Secara fisik Dari Tombol-tombol yang Tertera pada Trainer kamu ini Atau Butuh Program lagi Atau bagaimana Boleh ditunjukkan kepada saya Ini kan rangkaian Sudah kamu rangkai Di sini gambar rangkaiannya Mana dia Jadi Sebagai Panduan mereka Dalam membuat Leader Diagram Karena Panduan Leader Diagram itu Berdasarkan Rangkaian kontrol Konvensional Jadi untuk Rangkaian kontrol Konvensionalnya Di gambar ini Kemudian untuk Rangkaian utama motor Lanjut Ini contoh Leader Diagram Setelah diterapkan Dari rangkaian konvensional Tadi pak Dan kemudian Untuk gambar di bawah itu Dia Untuk Rangkaian Perakitan PLC nya pak Rangkaian pengawatan Nah ini Mereka seharusnya Menggambar terlebih dahulu Ini ya Di ladder diagram Ladder diagram ini Mereka mengacu Dengan Apa Bagaimana mereka Bisa menggambarkan Ladder diagram ini Atau diagram tangga ini Sehingga mereka Bisa menentukan Seperti ini gambarnya Sesuai dengan Apa yang Dibuat Di trainer ini Nah bagaimana kira-kira Untuk menentukan Kemasangan mereka pak Jadi disini kan Sudah dibuat Jalur-jalurnya pak Jadi pada L1 Itu sebagai Tegangan Kemudian L2 Itu netral Lanjut kepada Kom Komisionan itu Nanti dia Berangkai Power supply Ini power supply Power supply itu Berarti disini Di modul Power supply Oke lanjut Lanjut Untuk pemasangan Pass button Jadi Karena Kota input Pada PLC Itu menggunakan DC Jadi Tegangannya diambil Ke pass button Itu menggunakan Power supply Bagaimana Mereka bisa Mengetahuinya Ini Ladder diagram ini Itu kan ada OLR ROL Gitu kan Stop Sesuai dengan Gambar pengawatan Itu bisa Disinkronisasi Karena kan Pemasangan Rangkaian Power orifice Itu Pada ladder diagram Itu didasarkan Pada rangkaian Konfesional Jadi Sebelum mereka Mempelajari Ladder diagram Harus terlebih dahulu Mengetahui Rangkaian kontrol Konfesional Pada Power orifice Jadi Seperti pada Rangkaian kontrol Di sini ada Overload Jadi Pada ladder diagram Ini masuk Pada overload Kemudian Lanjut Setelah Overload Maka Pemasangan selanjutnya Itu Ada pada Pass button stop Maka Setelah overload Dilanjutkan ke Pass button stop Lanjut Setelah Pass button stop Masuk kepada Pass button start Lanjut Ke Pass button start Setelah Pass button start Masuk kepada Pengunci Daripada Kontaktor 2 Kemudian Dilanjutkan Kepada Oil Oil Daripada Kontaktor 1 Selanjutnya Masuk Kepada Rang 2 Rang 2 Ini Dia Ada Pengunci Dari Si Kontaktor 1 Masuk Kepada Rang 2 Kemudian Ada Lampu Dilanjutkan Di trainer Jadi Untuk Overload Tadi Ada Di 02 E03 Lanjut Pada Pass button stop Ada Di 02 Kemudian Pass button start Forward Pass button start Forward Ada Di 00 Lanjut Pada Kontaktor 1 Ada Di 101 100 0 Kemudian Start Reverse Ada Di 01 Dan Kontaktor 2 Ada Di 101 01 Terus Untuk Menggambarkan Leder Diagramnya Mahasiswa Eh siswa itu Bagaimana Cara kamu Menyampaikan Ataupun Memberikan Ilmunya Sehingga Mereka Bisa Menggambarkan Diagram 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 Di Komputer Boleh Ditunjukkan Terlebih dahulu Dia Aplikasinya Jadi ini Aplikasi yang saya gunakan Itu adalah Jadi Di Pengenalan Ini Sudah Anda Kenalkan Berarti Simbol Simbol Ini Mereka Sudah Paham Berarti Jadi Simbol Simbol Apa Nanti Yang Digunakan Mereka Pada Penggambaran Diagram Tangga Atau Leder Diagram Ini Karena Pada PFC Itu Dia Hanya Mengenal Input 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 Mereka Terlebih dahulu Mengahami Komponen Input Seperti Apa Kemudian Komponen Input Seperti Apa Jadi Pada Rangka Rangka Input Reverse Ini Mereka Nantinya Menggunakan Kontakt Daripada Overload Kemudian Ada Pass Button Stop Dan Dua Pass Button Sebagai Start Forward Dan Start Reverse Jadi Kontak Kontak Tersebut Nantinya Mereka Definisikan Sebagai Input Jadi Untuk Kontak Input Itu Dapat Di Ambil Dari Sini Kemudian Kontak Kontak Input Kontak Input Kontak Input Input Kemudian Untuk Komponen Output Karena Mereka Menggunakan Dua Kontak To Dan Juga Lampu Maka Diambil Dari Koin Pada BNC Tugangan Layar Kita Dapat Lihat Ada Perbedaan Ada Berwarna Hijau Bagaimana Nanti Siswa Menjelaskannya Apa Yang Membedakannya Jika Berwarna Hijau Dengan Tidak Berwarna Hijau jadi pada member diagram ini yang menandakan warna cia ini adalah tegangan yang masuk berarti ketika PLC dinyalakan maka tegangan akan masuk melalui kontak thermal overload kemudian dialingkan ke crossbutton stop crossbutton stop itu berarti di sini ya berarti dia fisik yang di sini yang di oke kemudian ketika start forward ditekan maka tegangan akan masuk melalui tombol start forward kemudian melewati toil kotor pilih masuk ke kontaktor dan lampu oke ketika tombol stop ditekan maka akan kembali ke keadaan awal keadaan awal oke lanjut ketika start reverse ditekan maka bentuk ke dua dan juga ini dua akan menyala setelah dua lampu hijau yang di trainer mu ini ditunjukkan di leder diagram ini dimana dia di sini pak oh di ujung ya oke jadi ini tadi di pertemuan berapa di pertemuan tujuh pak tujuh berarti sebelum suatu pertemuan sebelum akhir ya iya nah jadi di akhir nanti berarti ada star delta star delta oke nanti strategi strategi apa ya kira-kira yang kamu berikan sehingga praktek yang kamu berikan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah bisa memahami praktek yang telah mereka kerjakan kira-kira strategi-strategi nya strategi pembelajaran seperti apa jadi mungkin untuk metode saya mengatakan itu bisa menggunakan projek S2 ini atau demonstrasi nantinya sebelum mereka akan praktek saya terlebih dahulu melakukan praktek untuk memberikan contoh kepada mereka itu demonstrasi maksudnya oke jadi untuk masalah-masalah yang muncul kira-kira mereka sudah tahu belum cara mengatasinya sumber masalah itu berada di mana dan cara mengatasinya bagaimana itu mereka sudah tahu atau belum kemungkinan untuk praktek nanti mereka akan menemukan menemukan masalah itu ketika proses pemasangan jadi ketika proses pemasangan itu nantinya ada tabel khusus berarti instalasi berarti ya berkaitan dengan instalasi berkaitan dengan instalasi tabel ini adalah uji pinerja rangkaian dimana dalam keadaan awal apakah ada komponen yang menyala atau tidak jika dalam keadaan awal ada komponen yang menyala maka terdapat kesalahan ini kelas berapa ini kelas 2 berarti kelas 2 seharusnya gangguan juga di job scenemu gak ada kamu lampirkan karena kebetulan mereka belum ada belajar sama sekali disini atau ada mata pelajaran yang lain yang berkaitan dengan itu harusnya disini juga tercantum maksudnya sebagai bahan masukan nantinya coba kamu tambahkan lah disitu di job scenemu contoh misalnya gangguan gitu jadi gangguan bagaimana siswa-siswi yang ada disana bisa mengatasi gangguan itu dan solusi yang mereka kerjakan untuk mengatasi gangguan itu seperti apa gitu itu nanti tolong ditambahkan ya oke saya kira cukup untuk pemaparanmu untuk validasi media pembelajaranmu untuk mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 12 ya objek penelitianmu di SMK Negeri 5 Medan ya oke baik oke demikian mungkin untuk penyajianmu terima kasih mohon nanti masukan-masukan itu diselesaikan kemudian hasil perbaikan dari masukan itu kirimkan ke saya ya oke terima kasih siang terima kasih terima kasih terima kasih